Pasangan nomor urut 1, Anis Baswedan Muhaimin Iskandar masih tertinggal jauh dari duet Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Prabowo bahkan sudah mendeklarasikan kemenangan dengan perolehan suara sekitar 58 persen. Meski demikian, Muhaimin tidak sedih-sedih amat. Pasalnya, pilihan Anis terhadap dirinya untuk maju di Pilpres 2024 berbuah manis untuk partainya, Partai Kebangkitan Bangsa, PKB. Perolehan suara PKB melonjak di pemilu 2024 menjadi 12,1 persen, yang menjadikan PKB sebagai peraih suara terbesar nomor 4. Ketua Dewan Pimpinan Pusat sekaligus Direktur Pilek PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal mengemukakan, berdasarkan hasil penghitungan sementara dari pihak internal, perolehan suara partainya meningkat dari 9. 99 persen pada 2019 lalu menjadi 12,1 persen di 2024. Data itu mengacu pada Lembaga Saksi Pemenangan Nasional PKB. Cucun mengucap syukur, dengan majunya Chak Inin, Sapaan Akrab Muhaimin, sebagai calon wakil presiden mendampingi Anis, memberi dampak positif terhadap kenaikan suara PKB dengan sangat signifikan. Hal itu dikatakan Cucun dalam konferensi pers di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Minggu, 18 Februari 2024. Menurut Cucun, pencalonan Muhaimin sebagai wakil presiden memberikan kuatail efek, efek ekor jas, kepada PKB. Jumlah kursi PKB di DPR RI meningkat dari 58 pada 2019 menjadi 81 kursi pada 2024. Jumlah Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.